...Muhammad Tony Harjono dan Kas Gogartap Satu Jakarta, Brigjen TNI Novi Helmi Prasetya di Ruang Kemerdekaan Monumen Nasional. Dan Pemirsa, inilah kita saksikan bersama kegiatan kirap bendera merah putih yang tahun ini kembali diadakan setelah tertunda akibat pandemi COVID-19. Dan senada dengan hal itu ya, Sarah dan juga Pemirsa, Diputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Negara, B. Mahmudin, ini mengatakan bahwa acara kirap ini sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan ya. Sarah ini akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat tadi. Dan kalau kita berbicara soal kirap bendera pusaka ini, sebelum-sebelumnya masih belum ada ya, baru dimulai di era Presiden Joko Widodo. Ini ketika dikirapkan, itu pernyataan bahwa kita akan mengawal dan merawat. Warisan ini. Jadi, dengan sepenuh jiwa. Sama-sama kita bisa saksikan ya, ada 20 putri Indonesia di pintu keluar cawan Monumen Nasional. Dan sekitar 200 anggota pasukan berkebaya Ibu Pertiwi di sepanjang anak tangga. Karena kalau kita berbicara soal bendera ya, Mbak Alisa, kita bisa kita lihat, kita mengingat lagi bagaimana di masa penjajahan Belanda, kolonial, kemudian Ipon. Begitu cantik dengan cuaca yang begitu mendukung. Dan kita sudah lihat, disana ada kereta kencana Kijagarasa yang dengan gagah berada di depan cawan Monumen Nasional. Ya, saat ini Purnapas Kibrakaduta Pancasila, Kiara Maharani, dan juga Iren Odelia telah memasuki kereta kencana Kijagarasa. Dari semangatnya Mayoret yang beraksi di tengah-tengah masyarakat, ini kita lihat juga, Michael, memang banyak masyarakat yang menyaksikan prosesi kirap budaya ini secara langsung ya. Betul, Mbak. Kesultanan Banjar. Kesultanan Kutakartai Negara Imartadipura. Bahwa Tim Purna, Paski Braka, Duta Pancasila. Yang khas tentunya dengan kemerdekaan ini, Michael. Boleh kita sambut dengan meriah pasukan hirap budaya. Di barisan paling depan adalah 170 personil gabungan dari TNI dan kepolisian. Tidak hanya itu, sudah hadir juga pasukan tradisional pas pampres pakaian Satria Nusantara. Terima kasih telah menonton!